Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya rekan-rekan sosial dimanapun kalian berada semoga kalian selalu sehat dan bahagia pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi penting ya untuk KPM PKH dan BPNP yang pertama adalah ada apa di tanggal 25 Desember 2020 ini kemudian yang kedua pencairan bantuan senilai 1,2 juta dan yang ketiga bantuan tambahan 500 ribu untuk BPNP dan bantuan beras 15 kg apakah berlanjut di tahun 2021 kita akan bahas sama-sama di video ini ya teman-teman namun sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe kemudian tekan tanda loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips terkini dari Asyahra Studio Channel karena di channel ini kami akan selalu update untuk menginformasikan bantuan sosial dari pemerintah dan juga tips-tips bermanfaat lainnya dan langsung saja kita ke informasinya jadi informasi penting untuk KPM PKH dan BPNP di tanggal 25 Desember 2020 sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Sosial yang di antara poin-poin pentingnya adalah sebagai berikut yang pertama adalah bagi KPM PKH atau keluarga penerima manfaat BKH yang tidak melakukan transaksi sebanyak 3 kali berturut-turut pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2020 maka KKS atau kartu keluarga sejahtera akan diblokir oleh Kementerian Sosial jadi bagi rekan-rekan yang sampai saat ini belum pernah transaksi ya di KKS-nya segera lakukan transaksi atau segera cairkan dana bantuannya sebelum tanggal 25 Desember 2020 atau kartu keluarga sejahtera kalian akan diblokir oleh Kementerian Sosial karena jika tidak segera dicairkan oleh KPM PKH pihak penyalur dalam hal ini Kementerian Sosial akan mempertimbangkan ya apakah keluarga penerima manfaat PKH ini masih benar-benar membutuhkan bantuan PKH atau tidak selain daripada itu Kementerian Sosial juga mengira bahwa KKS-KPM PKH yang tidak melakukan transaksi atau pencairan dimasukkan dalam daftar rekening pasif dan rekening pasif dapat diartikan KPM tidak mengetahui bahwa bantuan PKH telah cair atau KPM meninggal dunia atau kartu keluarga sejahteranya hilang namun tidak ada laporan dari KPM kepada pendamping PKH hingga bantuan KPH tetap masuk dan bantuan tidak dimanfaatkan sebaik mungkin oleh KPM PKH kemudian informasi selanjutnya mengenai pencairan bantuan pencairan senilai 1,2 juta rupiah apakah itu benar? jadi pencairan bantuan senilai 1,2 juta rupiah itu adalah pencairan bantuan subsidi upah untuk para pekerja yang bergaji di bawah 5 juta atau yang biasa kita sebut dengan BLT-BBCS Ketenaga Kerjaan dan dikarenakan para SDM PKH itu gajinya di bawah 5 juta rupiah jadi berhak mendapatkan bantuan ini kemudian ada teman-teman yang bertanya apa sih itu SDM PKH jadi SDM itu adalah sumber daya manusia yang melayani KPM PKH yang diantaranya adalah para pendamping PKH kemudian operator serta koordinator dan lain sebagainya jadi rekan-rekan semuanya informasi itu adalah informasi pencairan bantuan subsidi upah atau BSU-BLT-BBCS Ketenaga Kerjaan untuk pendamping PKH bukan ditujukan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM PKH jadi informasi ini saya sampaikan karena banyak dari rekan-rekan sosial yang bertanya tentang pencairan bantuan senilai 1,2 juta rupiah itu benar atau tidak dan saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya untuk selalu mengikuti semua informasi secara utuh dan keseluruhan atau tidak sepotong-potong ya supaya kita tidak salah paham atau salah mengartikan informasi tersebut selanjutnya informasi yang keempat mengenai bantuan tambahan senilai 500 ribu rupiah ya untuk BPNT dan bantuan berat sebanyak 15 kilogram untuk KPM PKH apakah akan diperpanjang atau akan ada lagi di tahun 2021 atau tidak jadi untuk rekan-rekan yang menanyakan berita ini ya berita ini belum ada informasi resmi dari kementerian sosial mengenai adanya tambahan bantuan senilai 500 ribu rupiah untuk BPNT dan bantuan berat sebanyak 15 kilogram untuk KPM PKH harapan kita semua semoga bantuan-bantuan tersebut bisa disalurkan kembali di tahun 2021 mengingat sampai saat ini pandemi COVID-19 masih sangat berdampak pada perekonomian masyarakat Indonesia ya dan bahkan menurut informasi yang kita dapat semakin tinggi saja yang terpapar COVID-19 sehingga masyarakat yang terdampak akan kesulitan perekonomiannya hingga tahun 2021 baik rekan-rekan semuanya kiranya cukup sekian untuk informasi kali ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe kemudian tekan tanda loncengnya untuk selalu mendapatkan informasi dan tips-tips terkini dari Asyara Studio Channel karena channel ini akan selalu update membahas tentang bansos dari pemerintah dan juga membahas tentang tips-tips bermanfaat lainnya akhirnya salam sehat salam semangat dan salam sukses buat kalian semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati